Jihad Pagi Ada beberapa pertanyaan dari brosur, yang pertama brosur halaman pertama ayat 40 dari surat Al-Baqarah Aduzubillah minasyaitanirrojim Ya Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu Dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk Al-Baqarah ayat 40 Pertanyaan, janji Bani Israel kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu diantaranya apa Ustaz? Ya sama, janji kita kepada Allah kan sama Jadi Bani Israel itu umat yang telah diutus kepada mereka Nabi Nabi Musa, Nabi Isa itu diutus kepada mereka Ajaran yang disampaikan oleh para Nabinya Untuk mengesahkan Allah Seluruh ajaran Nabi itu sama Wabudullah Walatusrikubi sayangwabil walidini sana Atau Anibudullah wajtanibut ta'ud Embakan dirimu kepada Allah Jauhi ta'ud Bani Israel dibawa pimpinan Nabi Musa, Nabi Isa Ya Itu juga sudah berjanji Akan tunduk patuh kepada para Nabinya Ya Tunduk patuh kepada ajaran yang dibawa oleh para Nabi Sedang yang dibawa oleh Nabi itu Ajaran dari Allah Wahyu Mereka diberi wahyu Kitab Taurat maupun Kitab Injil Ya Maka itu supaya dipenuhi janji itu Hanya menghambakan diri kepada Allah saja Dia dibebaskan oleh Allah Lewat Nabi Musa Dari cengkeraman Raja Fir'an yang dolim Bani Israel dulu kan Hidup di Mesir Diperlakukan sebagai Budak Sampai Fir'an membuat undang-undang Barang siapa Melahirkan dari Bani Israel Lahir Bayi laki-laki Harus dibunuh Tidak boleh hidup Bayi lahir Laki-laki Dari Bani Israel Tidak boleh hidup Semua Bayi lahir dari Bani Israel Kalau laki-laki lahir Bunuh Tidak boleh hidup Ya Allah Menyelamatkan mereka Ya Lewat Bani Israel Yang lolos dari Pembunuhan Fir'an Yaitu Musa Alayhi Salam Ketika Musa Dilahirkan Orang tuanya Ibunya bingung Karena laki-laki Nanti kalau ketahuan Fir'an Atau Ante-antenya Pasti dibunuh Akhirnya Allah Memberikan ilham Pada Ibunya Isa itu Dimasukkan Kedalam Kota Ya Dihanyutkan Ke sungai Sungai Nil Sampai sekarang Menjadi saksi Sungai itu Akhirnya Ditemu Istinya Fir'an Bawa pulang Ya Oleh Fir'an Maunya juga Mau dibunuh Tapi karena Permintaan Istrinya Ya Akhirnya Dihidup Ya dari situlah Singkatnya Nanti setelah besar Itu yang menjadikan Fir'an Sampai tenggelam Di Laut Merah Ya Itu dibebaskan Dari adab Yang besar itu Oleh Allah Melalui Nabinya Ya Setelah itu Mereka Tidak bersyukur Padahal Orang yang Diberi banyak Kenikmatan Oleh Allah Mestinya Bersyukur Tapi malah Kufur Ya Mengkufuri Ke nabi Nabi Muhammad Nah Nah disitulah Nah disitulah Maka Karena Bani Israel Tidak menepati Janjinya Kepada Allah Untuk Tunduk Patuh Kepada Ajaran Nabinya Itu diingatkan Oleh Allah Tadi Tepatilah Tepatilah Janjimu Kepadaku Aku akan Menapati Janjiku Kepadamu Dan Ayat ini Tidak hanya Berlaku pada Bani Israel Walaupun Dijual Bani Israel Tapi untuk umum Mati saham Juga begitu Mati saham Ya sudah Berjanji Kepada Allah Inna sholati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mahmati Lillahi Rabbil Alami Itu janji Semuanya sholatku Ibadah Nusukku Aktivitas Hidupku Sampai matiku Hanya Untuk Allah Hanya untuk Mengharap Ditanya Allah Nah Kalau itu Tidak Ditepati Janjinya Tidak Hanya Untuk Allah Tapi untuk Yang lain-lain Ya Nah itu berarti Mengingkari Mengingkari Janjinya Jadi ayat itu Walaupun Cepada Bani Israel Tapi Cepatnya umum Kepada Semua umat Yang beragama Orang Yang beriman Aku beriman Bani Israel itu Dulu orang yang beragama Sebelum orang-orang Arab Ya Karena diutus Nabi pada mereka Tapi setelah Nabi Muhammad Diutus Mereka Mengkufuri Tidak menepati Janjinya Adalah Ajaran Di kitab Suci mereka Ada Perintah Ya Ya Yang diutus Yang diutus oleh Allah Ya Mereka Sanggup Untuk Mengimani Dan menolongnya Janjinya Mengimani Dan menolongnya Tapi setelah Tapi setelah Allah betul Mengutus Nabi Muhammad Ternyata Mereka Kufuri Dan tidak Menolong Malah Mengkufurinya Memusuhi Malah Itu berikut Ingkar janji Kan Di asalnya Orang-orang Yang beriman Karena mengingkari Janjinya Kepada Allah Jadi kafir Jadinya Maka Terus dikatakan Oleh Allah Sekalipun Kamu dahulunya Orang yang beriman Tapi karena Kamu mengingkari Janjimu Kepada Allah Mengingkari Janjimu Kepada Para Utusan Allah Ya Dibingatkan Maka Allah mengingatkan Pada ayat Tadi Tepati janjimu Kepadaku Aku akan Menepati Janjiku Kepadamu Jadi Janjinya Mereka itu Akan tunduk Patuh Kepada Allah Kalau nanti Allah mengutus Nabi yang terakhir Nabi Muhammad itu Dia akan Menerima Mengimani Dan membantu Ternyata Tidak Maka Ayat ini Kan diterangkan Di dalam Al-Quran Kan Ingatkan Bani saya itu Diingatkan Pada Zaman Nabi Muhammad Kitab suci Al-Quran Mengingatkan Pada mereka Ya Tepati Janjimu Kepadaku Ya Jangan sampai Kamu mengingkari Janji Pada Allah Mengingkari Janji Sedang Allah Tidak pernah Mengingkari Janjinya Maka dikatakan Dari Allah Kalau kamu Mengingkari Nabi Muhammad Kamu Dikatakan Bukan orang Yang beriman Sama sekali Dua dibaca Ayatnya itu Surat Al-Ma'idah Ayat 68 Surat Al-Ma'idah Surat Kalimah Ayat 68 A'udhu A'udhu Billahimina Shaitan Rajim Qul Iya Ahlal Kitabi Lastum Ala Shayin Hatta Tuqimu Tawrata Wal Injila Wa Ma Unzila Ilaikum Min Rabbikum Wa Lazi Dan Nakasira Minhum Ma Unzila Ilaika Min Rabbika Tugyan Wa Kufra Fala Ta'asa Al-Qawm Il Kafirin Katakanlah Muhammad Wahai Ahli Kitab Kamu Tidak Dipandang Beragama Sedikitpun Sehingga Kamu Menegakkan Ajaran Ajaran Taurat Injil Dan Al-Quran Yang Diturunkan Tuhanmu Kepadamu Ya Ingat Misalnya Orang beriman Mereka Dibirik Kitab Dihutus Pada Mereka Nabi Yang Membawa Kitab Dari Allah Ya Tapi Karena Dia Mengingkari Kitab Dihutusnya Mengingkari Nabinya Berarti Mengingkari Janjinya Akhirnya Dikatakan Allah Kamu Tidak Beragama Tidak Dianggap Orang Beragama Sedikitpun Berarti Kafir Sehingga Kamu Mentaati Ajaran Taurat Ajaran Injil Dan Al-Quran Ini Zaman Nabi Muhammad Ini Jadi Ayat Al-Quran Ditujukan Kepada Bani Sahil Yang Hidup Pada Zaman Nabi Muhammad Diingatkan Peristiwa Dahulu Nah Ini Kepada Al-Quran Bani Sahil Kitabnya Taurat Injil Kepada Al-Quran Di dalam Kitab Suci Mereka Juga Memerintahkan Itu Untuk Itu Tadi Allah Nabi Kamu Akan Mengimani Dan Kalau Kamu Tidak Setah Dutusnya Nabi Muhammad Kamu Tidak Mengimani Dan Tidak Menolongnya Apalagi Menolong Mengimani Tidak Jadi Kamu Mengkufuri Nabi Muhammad Berarti Kamu Mengingkari Janjimu Kepada Allah Mengingkari Janjimu Kepada Para Nabimu Dan Kamu Tidak Dikanggap Beragama Sedikitpun Ya Nah Masa Orang Bani Israel Suruh Mengguti Al-Quran Tuh Quran Itu Bukan Untuk Orang Arab Saja Bukan Untuk Manusia Kecuali Bani Israel Tidak Ke Fatal Linas Untuk Segenap Manusia Kalau Bani Israel Kamu Mengimani Al-Quran Justru Kamu Akan Dapat Pahala Lebih Banyak Lebih Dua Dua Kali Karena Kamu Mengimani Nabi Tahulu Mengimani Al-Quran Jadi Yang Sebetulnya Bani Israel Pada Zaman Nabi Muhammad Kalau Zaman Dahulu Ya Sudah Tidak Tidak Disuruh Mengimani Quran Sudah Tidak Ada Nah Yang Hidup Pada Zaman Nabi Muhammad Harus Mengimani Al-Quran Kalau Kamu Merasa Umatnya Nabi Musa Atau Umatnya Nabi Isa Kalau Kamu Tidak Mengimani Al-Quran Berarti Kamu Tidak Beragama Sedikitpun Jadi Kafir Terus Dihatkan Tadi Bacutannya Dan Apa Yang Diturunkan Tuhanmu Kepadamu Pasti Akan Membuat Banyak Di Antara Mereka Lebih Durhaka Dan Lebih Ingkar Maka Janganlah Engkau Berputus Asa Terhadap Orang Orang Kafir Itu Nabi Muhammad Berintah Oleh Allah Disitu Apa Yang Diturunkan Kepadamu Mirrabhika Dari Tuhanmu Tuhyana Wa Kufra Jadi Apa Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Yaitu Al-Quran Itu Tidak Menambah Keimanan Mereka Tapi Menambah Kekafiran Mereka Nambah Kedua Rakaan Nambah Kekafiran Mereka Maka Janganlah Kamu Bersedihati Dikufuri Oleh mereka Kamu Jangan Bersedihati Orang Mengkufuri Nabi Muhammad Hakikatnya Mengkufuri Allah Ya Akibatnya Nanti akan Berurusan Dengan Allah Kewajiban Kamu Nabi Hanya Menyampaikan Tanya Nah Maka Bani saya Kalau mengingkari Nabi Muhammad Berarti Mengingkari Janjinya Apalagi Bani Israel Yang Pura-pura Tidak tahu Kalau Muhammad Itu Nabi Itu Pura-pura Aja Dalam Kitab Susinya Sudah Disebutkan Maka Dikatakan Dalam Al-Quran Mereka Mengenal Muhammad Kalau Muhammad Itu Nabi Seperti Kenalnya Orang tua Kepada Anak-anaknya Sendiri Masa Orang tua Kepada Anaknya Tidak Kenal Nah Berarti Kenal Betul Mengapa Sampai Diingkari Nah Itu Karena Mengingkari Janjinya Karena Dengki Sumber Pokoknya Karena Dengki Ya Apalagi Berasur Halaman 2 Dari Surat Al-Fatah Ayat 10 Bahasanya Orang-orang Yang berjanji Setia Kepadamu Sesungguhnya Mereka Berjanji Setia Kepada Allah Tangan Allah Di Atas Tangan Mereka Maka Barang Siapa Yang Melanggar Janjinya Niscaya Akibat Ia Melanggar Janji Itu Akan Menimpa Dirinya Sendiri Dan Barang Siapa Menepati Janjinya Kepada Allah Maka Allah Akan Memberinya Pahala Yang Besar Mohon Penjelasan Pada Kalimat Tangan Allah Di Atas Tangan Mereka Jadi ya Ayat itu menerangkap Innalanina Yubayi Unaka Innamayubayi Unallah Ya Sesungguhnya Orang Yang Berbayat Ya Sebenarnya Berbayat Kepadamu Mu Nabi Muhammad Itu Hakikatnya Berbayat Kepada Allah Bayat Artinya Janji Setia Itu Hakikatnya Bayat Kepada Allah Yadullah Fawqa Aedihim Biasa Sahabat Nabi Muhammad Kalau Membayat Sahabatnya Laki-laki Itu Berjabat Tangan Tangan Allah Di Atasnya Him Itu Orang Yang Sedang Mengikat Bayat Yadullah Fawqa Aedihim Tangan Allah Di Atas Tangan Mereka Yang Sedang Mengikat Bayat Tadi Ini Tangan Allah Di Atasnya Maksudnya Menjadi Saksi Maka Kelanjutan Ayat Faman Nakasa Fainama Yang Kusua Alat Nafsi Siapa Yang Mengingkari Bayatnya Akibatnya Akan Menimpa Dirinya Sendiri Karena Allah Menyaksikan Itu Menjadi Saksi Tapi Siapa Yang Menepati Bayatnya Allah Kan Memberi Pahala Yang Besar Jadi Walaupun Dohirnya Itu Pada Nabi Pada Manusia Tapi Hakikat Bayat Itu Kepada Allah Maka Kalau Mengingkari Bayat Hakikatnya Kamu Mengingkari Allah Bayat Itu Janji Setia Mengingkari Mengingkari Allah Maka Akibat Pengingkaran Dari Bayat Itu Akibatnya Akan Menimpa Dirinya Sendiri Jadi Tangan Allah Di Atas Tangan Maksudnya Menjadi Saksi Jadi Ketika Nabi Berjabat Tangan Membayat Jawabatnya Tangannya Allah Di Atasnya Menjadi Saksi Apalagi Halaman Tiga Ayat Yang Paling Atas Surat Fatir Ayat 29 Sesungguhnya Orang-orang Yang Selalu Membaca Kitab Allah Dan Menderikan Solat Dan Menafkahkan Sebagian Dari Rezki Yang Kami Anugrahkan Kepada Mereka Dengan Diam-diam Dan Terang-terangan Mereka Itu Mengharapkan Perniagaan Yang Tidak Akan Merugi Mohon Penjelasan Pada Kalimat Sesungguhnya Orang-orang Yang Selalu Membaca Kitab Allah Dan Mendirikan Solat Dan Menafkahkan Sebagian Dari Rezki Yang Kami Anugrahkan Kepada Mereka Dengan Diam-diam Dan Terang-terangan Yang Kurang Jelas Yang Mana Mendirikan Solat Berarti Mesti Jeda Mesti Mudeng Solat Mendelarkan Zakat Jelas Yang Kurang Jelas Apa Jadikan Solat Membelanjakan Hartamu Dijalan Allah Baik Secara Sir Atau Terang-terangan Sembunyi Sembunyi Atau Terang-terangan Orang Yang Melakukan Seperti Itu Itu Hakikatnya Orang Yang Mengharapkan Perdagangan Yang Tidak Akan Merugi Ya Orang Yang Selalu Membaca Ayat Al-Quran Itu Maksudnya Sekedar Membaca Bukan Mempelajari Maksudnya Mempelajari Ya Karena Al-Quran Diturunkan Itu Bukan Untuk Dibaca Saja Tapi Diturunkan Oleh Allah Al-Quran Itu Supaya Dipelajari Tiap-tiap Ayatnya Bagi Orang Yang Mempunyai Akal Fikiran Yang Sehat Dengan Mempelajari Ayat Al-Quran Itu Supaya Mendapat Pelajaran Jadi Jadi Maksud Disitu Orang-orang Yang Yat Luna Kitab Allah Membaca Kitab Al-Quran Mempelajari Kitab Al-Quran Kemudian Memberikan Sholat Dan Menafkakan Rezeki Sebagian Rezeki Yang Dikulian Allah Itu Dinafkahkan Diberi Rezeki Oleh Allah Dibelanjakan Sebagian Ya Secara Sir Sembunyi Sumbunyi Atau Secara Terang-terangan Nah Orang Yang Semacam Itulah Itu Orang Yang Mengharap Ya Dagangan Pada Allah Yang Tidak Akan Rugi Kalau Kita Ingin Tidak Mendati Orang Yang Merugi Pelajari Quran Dirikan Sholat Setiap Dapat Rezeki Dari Allah Keluarkan Infak Itu Tidak Akan Rugi Apalagi Masih Dari Tersebut Apakah Dengan Menafkahkan Rezeki Dengan Terang-terangan Disini Tidak Menimbulkan Sifat Tidak Menimbulkan Sifat Ria Ria Itu Di Dalam Hati Yang Tau Hanya Dirinya Dan Allah Kalau Niat Ria Ya Jadi Ria Orang Lain Gak Bisa Nanti Kemarin Waktu Apa Itu Antina TV Kita Disambar Petir Masih Ingat Gak Itu Akhirnya Di Dandake Katanya Satu Bulan Baru Jadi Satu Bulan Baru Jadi Sementara Ini Selan Nonton TV Rusak Dandake Satu Bulan Terus Dipinjami Dulu Pinjami Ya Kualitasnya Tidak Seperti Yang Rusak Akhirnya Ada Yang Usul Ya Ustad Lalu Bulan Terlalu Lama Tidak Lebih Baik Beli Lagi Aja Saya Katakan Harganya Mahal Harganya 400 400 400 Apa Bukan 400 Ribu Ya 400 Ribu Sudah Tuku Sengukah Banget Harganya 400 Juta Harganya Yang Usul Tadi Usul Ya Langsung Yang lain Lain Tahu Kepengen Kalau Kepengen Punya TV Bisa Memancar Lagi Dengan Terang Baik Ayo Ayo Runan Saya 10 Juta Waktu Itu Gitu Ya Dari Papua Pak Keliwan Sudah Datang Itu Belum Nah 10 Juta Nah Itu Sudah Itu Bukan Si Ya Ayo Nek Panjen Butuh 10 10 Juta Nah Yang Lain Alhamdulillah Dengan Itu Kalau Tidak Dimulai Begitu Mungkin Tidak Ngerti Disukir Dibiyayai Mba Setan Dilongkas Rawes Dati Nah Langsung Tidak Sampai Setengah Bulan Alhamdulillah Sudah 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 Nanti Kalau Itu Didandani Dati Kita Kan Punya Dua Kesamber Ya Mudah Mudah Kesamber Karena Dulu Salah Memasang Apa Itu Ya Penangkal Petirnya Kurang Pas Nah Itu Berarti Secara Terang Terangan Malanya Itu Tidak Rihak Tujuannya Biar Tahu Ayo Panjen Kita Butuh Semua Tak Wali Sepuluh Juta Yang Lain Lain Musa Ini Sepuluh Juta Sepuluh Juta Walaupun Patang Atus Turah Padahal Ini Ribuan Delapan Ribu Orang KB Petang Atus Untuk Biro Petang Atus Hanya Sepuluh Juta Empeng Patang Atus Berapa Padahal Ini Empeng Dua Poluh Empeng Delapan Ribu Turah Nah Itulah Kemudian Jadi Itu Yang Begitu Tiga Tidak Termasuk Riak Apalagi Itu Namanya Alaniyah Kalau Kepada Yang Sir Itu Biasanya Kepada Yang Sifatnya Kepada Perorangan Menolong Orang Jangan Sampai Orang Yang Ditolong Itu Merasa Di Permalukan Umum Sampai Nabi Mengatakan Kalau Tanganmu Mengeluarkan Tangan Kananmu Tangan Kirimu Jangan Sampai Tahu Maksudnya Kalau Memberikan Pada Orang Diam 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 Itu Yang Diperhatikan Di MTA Begitu Itu MTA Mau Bagi Sembako Bagi Beras Tidak Suruh Hantri Datang 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 Tumpo Itu Kan Melarat Melarat Diajari Ngemis Kita Datang Antarkan Rumah Sehingga Kewibawaannya Terhormat Tidak Tersentuh Maka Karena Kalau Kamu Memberikan Tapi Diiringi Dengan Menyakiti Hati Yang Menerima Hilang Pahalanya Latuptilu Sotakotikum Bilmani Wal Adda Jadi Jangan Sampai Kamu Memberikan Sotakoh Tapi Diiringi Dengan Dengan Menyebut Mengundat Tundat Sehingga Menyakitkan Hati Yang Menerima Isin Maka Kalau Sifatnya Orang Perseorangan Kita Dengan Sir Tapi Kalau Sifatnya Untuk Kepentingan Bersama Boleh Alania Dan MTA Biasa Cabang Cabang Kita Mau Beli Tanah Sekian Meter Siapa Ambil Tidak Usah Ambil Rupiahnya Ambil Meter Hanya Saya Satu Meter Saya Dua Meter Sudah Cukup Kita Mau Ngeramik Lantai Majlis Misalnya Berapa Meter Sekian Meter Pesegi Siapa Mau Ambil Saya Dua Meter Saya Satu Meter Selesai Nanti Itu Boleh Secara Terang Terangan Itu Boleh Apalagi Berasur Alaman Empat Dari Surat Ali Imran Ayat 161 Tidak Mungkin Seorang 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 Nabi Berkhianat Dalam Urusan Harta Rampasan Perang Barang Siapa Yang Berkhianat Dalam Urusan Rampasan Perang Itu Maka Pada Hari Kiamat Ia Akan Datang Membawa Apa Yang Dihianatkannya Itu Kemudian Tiap Tiap Diri Akan Diberi Pembalasan Tentang Apa Yang Ia Kerjakan Dengan Pembalasan Yang Setimpal Sedang Mereka Tidak Dianiaya Pertanyaan Pada Kalimat Barang Siapa Yang Berkhianat Maka Pada Hari Kiamat Ia Akan Datang Membawa Apa Yang Dihianatkannya Maksudnya Bagaimana Ustadz Apakah Pejabat Negeri Ini Apabila Berkhianat Terhadap Rakyatnya Pada Hari Kiamat Dia Akan Membawa Apa Yang Dihianatinya Itu Ustadz Ya Seben Dirasa Berapa Pejabat Negeri Yang Hianat Ya Hianat Maju Pengadilan Di Negeri Ini Juga Kalau Sudah Dimenangkan Pengadilan Ini Sudah Rasanya Sudah Aman Walaupun Hianat Kan Banyak Yang Mestinya Salah Malah Bebas Yang Mestinya Benar Malah Di Hukum Yaitu Negeri Indonesia Orang Indonesia Pengadilan Di Dunia Seperti Itu Maka Nabi Kita Mengatakan Hakim Itu Ada Tiga Masih Ingat Yang Masuk Surga Berapa Satu Yang Masuk Neraka Dua Kalau Kamu Jadi Hakim Jangan Jadi Hakim Yang Masuk Neraka Jadi Menurut Rasulullah Sebanyak Banyak Hakim Yang Masuk Surga Itu Masih Banyak Yang Masuk Raka Hati-hati Jadi Hakim Hati-hati Gajimu Piro Seneng Murib Dunia Berapa Akhirnya Mau Nyemplung Neraka Itu Ya Udah Gajimu Untuk Menolak Selenti Anem Molekat Jadi Ini Ada Riwayat Jadi Pada Waktu itu Selesai Perangan Ada Banyak Rampasan Perang Honi Mah Kalau Tidak Salah Waktu itu Perang Badar Banyak Mendapat Rampasan Perang Nah Kebetulan Ada Suatu Permadani Ya Rupanya Merah Yang Sangat Bagus Bagus Dalam Taksir Terangkan Bagus Sekali Kayak Apa Aku Ya Orang Ngerti Bagus Belum Dibagi Tau Tau Tidak Ada Sahabat Ada Yang Ngomong Oh Mungkin Di Diambil Nabi Kalau Diambil Nabi Tidak Masalah Diambil Nabi Mungkin Dari Itulah Turun Ayat Hanya Gitu Turun Ayat Ada Prasangka Ini Karena Bagus Belum Dibagi Akhirnya Diambil Nabi Dulu Nanti Diambil Nabi Tidak Salah Nabi Bimbinan Umat Dan Yang Mengatur Pembagian Rampasan Perang Nanti Nabi Artinya Sahabat Sahabat Nabi Pun Relat Tapi Nabi Tidak Mengambil Maka Turunkan Wahyu Itu Tidak Mungkin Seorang Nabi Berkhianat Menyembunyikan Nganimah Sebelum Dibagi Padahal Kenyataannya Tidak Ada Yang Permadani Yang Bagus Maka Karena Tidak Ada Nabi Allah Telah Turunkan Tangan Kalau Yang Mengambil Nabi Tidak Mungkin Nabi Hianat Terhadap Nabi Tidak Mungkin Berarti Mesti Ada Yang Ambil Karena Kenyataannya Tidak Ada Dan Nabi Tidak Mengambil Diturunkan Ayat Oleh Allah Yang Menerangkan Nabi Tidak Ambil Namun Barang Itu Tidak Ada Berarti Ada Yang Mengambil Maka Terang Oleh Ayat Itu Barang Siapa Yang Hianat Mengambil Perang Belum Dibagi Itu Tidak Ngaku Di Dunia Orang Konangan Selamat Tapi Besok Di Akhirat Dia Akan Datang Dengan Membawa Barang Yang Dihianat Kita Itu Maksudnya Begitu Sekarang Juga Begitu Orang Hianat Ngaman Nyolong Ini Nyolong Ini Orang Aku Tidak 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 Barang Bukti Apalagi Di Dunia Barang Bukti Reneng Sekarang Ada Pencucian Uang Juga Uang Itu Bisa Dicuci Berikan Tanah Belikan Apa Atas Nama Orang Lain Bukan Milik Saya Tanah Orang Lain Yang Korupsi Saya Tapi Saya Belikan Kalau Nama Saya Semua Kok Banyak Nanti Dusut Uang Dari Mana Maka Beli Atas Nama Orang Lain Dinamakan Orang Lain Orang Lain Nah Rumah Tanya Kalau Sudah Selamat Oh Nanti Di akhirat Dituntut Barang Yang Kamu Sembunyikan Walaupun Atas Nama Orang Lain Dengan Untuk Mengkhianati Untuk Menghilangkan Kamu Seolah Kamu Jujur Menyembunyikan Khianatmu Nanti Dibuka Di Hakim Yang Maha Adil Allah Nanti Maka Jangan Merasa Menang Selamat Walaupun Sebetulnya Hatimu Mengakui Saya Sebetulnya Salah Ini Pengadilan Saya Dimenangkan Dan Tidak Salah Tapi Hati Noranimu Sebetulnya Ngakoni Sebetulnya Saya Salah Sebetulnya Saya Salah Jadi Tidak 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 Saksi Saksinya Saksi Yang Dunya Surah Kanggu Nanti Yang Menjadi Saksi Tangan Tangan Kaki Dibaca Surat Yasin Apalagi Saksi Ucapan Mulut Orang Lain Mulut Sendiri Sudah Dik Dipakai Surat Yasin Malam Jumlah Bawa 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 Surat Yasin Surat 36 Ayat 65 Al Yawma Naktimu Ala Abwahihim Watukallimuna Aidihim Watashadu Arjuluhum Bimakan Yaksibun Pada hari ini Kami tutup mulut mereka Tangan mereka akan berkata kepada kami Dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Kamu lari kemana Tidak perlu saksi-saksi hidup Mulut kita saja tidak boleh bicara Karena mulut kita itu kata bahasa orang Indonesia lidah itu tidak tulang Lo ngomongnya gampang meling Tidak meling Gampang orangnya tulangnya Maka Yawma Naktimu Ala Abwahihim Pada hari itu nanti Mulut manusia ini tutup Dikunci mati oleh Allah Tidak bisa bicara Ketika ditanya Mempertanggungkan Jawabkan perbuatannya Di hadapan Allah Mulut tidak boleh bicara Kunci Nah yang bicara siapa Watukallimuna Watukallimuna Aedihim Watukallimuna Aedihim Yang berbicara nanti Kedua tangannya Tangannya bicara Apa yang dilakukan Ya waktu itu Saya mengambil uang ini Saya mengambil uang bukan miliknya Terus saya cucikan Saya cuci Tak belikan atas nama orang lain Saya belikan mobil Saya belikan apa Saya belikan pelacur Saya belikan Macem-macem kan Pelacur juga bisa untuk cucian uang kan Mudah sekarang ini Ya itu Terus yang menjadi saksi Watashadu arjuluhum Saksi Kakimu nanti menjadi saksi Ya Yang kamu lakukan Tanganmu mengambil Kakimu melihat menjadi saksi Ngerti yang kamu lakukan Maka Watashadu arjuluhum Bimakanu yaksifun Kakinya menjadi saksi Apa yang diusahakannya Waktu hidup itu Maka jangan kalau kita Salah dimenangkan Atau saat jenis salah Malah dihati Sehadiah Ya yang benar Malah dihukum Jangan merasa benar Jangan merasa puas Kalau sebetulnya salah Kok dibenarkan di dunia ini Nanti menghadapi Hakim dihadapan Allah Hakim Yang maha adil nanti Udah Udah bisa mengelak Tangan kita Yang akan menjadi saksi Bicara Mengatakan Apa yang kita lakukan Kaki kita Menyaksikan Yang dilakukan oleh tangannya itu Kakinya menjadi saksi Dia bari dibaca Tapi gak dipahami Enak-enak Itu dalam surat Yasin Ayat 65 Pada hari itu Mulutnya dikunci mati Tidak bisa bicara Tangannya yang akan berbicara Kedua tangannya Kakinya menjadi saksi Apa yang mereka usahakan Nah itu Apa lagi Halaman lima Masuk ke halaman nan Dari Surat Hud Ayat 110 Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab Taurat kepada Musa Lalu diperselisihkan Tentang kitab itu Dan seandainya Tidak ada ketetapan Yang telah terdahulu Dari Tuhanmu Nisaya telah Ditetapkan hukuman Di antara mereka Dan sesungguhnya Mereka Orang-orang kafir Mekah Dalam keraguan Yang menggelisahkan Terhadap Al-Quran Mohon penjelasan Ayat ini Jadi Allah Telah mendatangkan Kitab kepada Musa Kitab apa Kitab Taurat Kepada Musa Kemudian Umat Bani Israel Umatnya Musa Itu sendiri Ya Dengan kitab suci itu Masih meragukan Kenabian Nabi Musa Kitab suci Sentinya mengajarkan Bahwa Suruh Menghambakan diri Hanya kepada Allah yang Maha Esa Tidak ada Tuhan Selain Allah Sama dengan Ajaran Nabi Muhammad Sama Sama Tapi mereka Masih meragukan Kenabian Musa itu Apa betul Ya Musa sudah Menganjurkan Untuk itu Maka Danuntut Kalau memang betul Apa yang saya sampaikan Minta bukti Kitab itu Minta bukti Sebagai Apa Dasar hidupnya Yaitu Kitab-kitab Yang diberikan Dari Allah Maka Musa Waktu itu Pergi ke Bukit Tursina Untuk memperoleh Wahyu Kitab itu Ya Akhirnya Diberi wahyulah Oleh Allah Dengan lembaran-lembaran Kitab Kitab Taurat Tapi ketika Dipanggil Dipanggil Allah Untuk mendapatkan Kitab Atas tuntutan Umatnya itu Bani Israel Ditinggal Musa itu Mereka Sudah tidak lagi Menyembah Allah Tetapi Menyembah apa Menyembah Patung Anak Sapi Menyembah Patung Anak Sapi Atas Rekadaya Rekayasanya Musa juga Namanya Samiri Musa Samiri Terkenalnya Kali itu Dia pandai Membuat Boneka Gambar Patung Anak Sapi Itu Bisa Bersuara Nah ketika itu Diproklamirkan Musa Dapat Dapat Nyebrang Laut Dapat Ini Dapat Ini Karena Nyembah Tuhan Ini Ini Tuhannya Musa Lah kok Sekarang Pergi ke Bukitur Sina Mencari Tuhan Lupa Dia Tuhannya Ini Tuhan Musa Itu Patung Anak Sapi Itu Nah ketika Musa Pergi Diserahkan Pada Kakaknya Namanya Harun Untuk Mengawas Awasi Supaya Tetap Dikendalikan Jangan Melenceng Tauhidnya Itu Ternyata Mereka Menjawab Patung Anak Sapi Nah ketika Musa Pulang Datang Membah lembaran Kitab Taurat Itu Melihat Itu Disebar Oleh Musa Jadi Semacam Jengkel Marah Kepada Kakaknya Harun Disuruh Mengawasi Akhirnya Mereka Sama Berbuat Syirik Menyembah Patung Anak Sapi Marah Harun Juga Menjelaskan Saya Saya Sudah Berbuat Maksimal Tapi Mereka Makin Mengancam Kepada Saya Kalau Itu Saya Leruskan Buatan Itu Kalau Saya Akan Yusul Pada Kamu Nanti Akan Kamu Katakan Kamu Tinggal Pergi Tidak Tanggung Jawab Sehingga Umat Menyembah Patung Anak Sapi Tapi Disini Saya Tidak Berbuat Apa-apa Sehingga Sudah Walaupun Musa Membawa Kitab Suci Pun Sudah Sudah Di Ingkari Lebih Yakin Kepada Musa Samiri Yang Dikatakan Ini Musa Membawa Apa Bisa Bisa Kesana Nyeberang Laut Dengan Selamat Ini Karena Ini Tuhannya Musa Yang Anak Patung Patung Dibentuk Seperti Anak Sapi Dan Bisa Bersuara Ujaman Dulu Eh Anak Sapi Suara Kan Sudah Luar Biasa Ya Nah Sekarang Orang Bersuara Isau Ngomong Bareng Patung Sekarang Sekarang Isau Nangis Isau Ngomong Lalu Sering Lihat TV Itu Ada Sapi Ada Apa Burung Barang Kan Bisa Ngomong Itu Bukan Burung Tenanan Tapi Bisa Ngomong Kalau Itu Zaman Dulu Luar Biasa Maka Dipropaganda Dengan Itu Percaya Seolah Bisa Ampuh Ya Nyembah Itu Maka Dari Ayat Itu Menjelaskan Bahwa Subhanisa Itu Sebenarnya Sudah Orang Ajar Kepada Nabinya Sejak Dahulu Kalau Sekarang Nabinya Tidak Ada Sekarang Nabi Muhammad Mengingkari Nabi Muhammad Bukan Suatu Yang Aneh Nabi Mereka Sendiri Di Ingkari Masih Ditunggui Oleh Nabinya Sendiri Di Ingkari Kan Tidak Aneh Itu Maka Andai Kata Walau Kalimatun Sabakot Rabbika Laku Nia Bainahum Bainahum La Fisya Kemin Humrib Andai Kata Allah Belum Membuat Satu Ketetapan Bahwa Adab Pada Mereka Itu Akan Ditangguhkan Nanti Sudah Dihancurkan Oleh Allah Diturunkan Adab Bia Allah Sudah Membuat Ketetapan Adab Sampai Nanti Hari Kiamat Maka Umat Pada Zaman Nabi Muhammad Diturunkan Ayat Ini Ya Tujukan Pada Mereka Biar Ngerti Nenek Nenek Moyang Dulu Kurang Ajarnya Seperti Itu Andai Kata Allah Tidak Membuat Ketetapan Hukuman Ditangguhkan Sudah Dihapus Diancurkan Semua Kamu Tidak Akan Ada Keturunan Bani Sayyid Diancurkan Oleh Allah Tapi Ketetapan Allah Hukumnya Hukumannya Akan Ditangguhkan Sampai Hari Kiamat Nanti Kamu Keturunan Mereka Yang ada Pada Zaman Segerang Tak Ingatkan Bambamu Dulu Sepertu Kurang Ajarnya Maka Kalau Kamu Ingin Selamat Ya Gitu Ikuti Quran Orang Arab Kura Sendiri Jadi Bimbang Dan Ragu Dan Itu Apa yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Mata Al Quran Ya Betul Memang Betul Nyataannya Ngerti Cerita-cerita Pada Zaman Bani Sayyid Pada Zaman Nabi Musa Zaman Isya Ngerti Tapi Orang Kura Sendiri Kok Tidak Mengimani Jadi Ragu Ragu Bimbang Dan Ragu Ketika Nabi Dutus Tidak Orang Bangsa Beliau Sendiri Kan Mengatakan Kalau Allah Mau Mengutus Nabi Mestinya Bukan Muhammad Mesti Dipilihkan Tokoh Yang Terkemuka Di Daerah Ini Orang Yang Pandai Membaca Pandai Menulis Muhammad Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Nulis Kok Diangkat Jadi Rasul Dan Bukan Orang Kaya Bukan Orang Terhumat Ya Padahal Orang Pandai Baca Pandai Nulis Dan Orang Kaya Ada Kenapa Allah Memilih Nabi Orang Yang Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Nulis Nabi Muhammad Walaupun Tidak Bisa Tidak Bisa Nulis Tapi Bukan Lolak Lolok Seperti Orang Kalau 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 Orang Tidak Bisa Nulis Kan Orang Orang Surat Surat Tanda Tangani Jempol Nabi Muhammad Tidak Walaupun Tidak Bisa Nulis Bukan Orang Goblok Nabi Muhammad Sidik Fatona Jujur Dan Fatona Cerdas Cerdas Baca Quran Tidak Bisa Tapi Begitu Dibacakan Tidak Lupa Seumur Hidup Kita Pinter Mocos 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 Tiap Hari Kamu Baca Yama Naktimu Ala Afwahim Batukalimuna Aitihim Watas Jadu Arjuluhum Bimakan Uyaksibun Nanti Apal Tapi Masih Biasa Menyembunyikan Kebohongan Lupa Nanti Dituntut Di hadapan Allah Yang kamu Sembunyikan Dalam hatimu Yang kamu Sembunyikan Kebohongan Yang kamu Delik Barang Yang kamu Curi Itu Seolah Aman Mulutmu Nanti Dikunci Tanganmu Berbicara Kakimu Menjadi Saksi Itu Tidak Ngerti Jadi Nabi Muhammad Walaupun Tidak Basah Memang Itu Kehendak Allah Sebab Kalau Nabi Muhammad Pandai Membaca Pandai Menulis Bisa Menerangkan Tentang Peristiwa Nabi Musa Nabi Isa Nabi Ibrahim Nanti Akan Dituduh Sudah Membaca Kitab-kitab Yang dahulu Muhammad Lagi itu Baca kitab Dahulu Maka bisa Terangkan Padahal Terkenal Nabi Muhammad Tidak Bisa Membaca Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Adam Nabi Musa Dan Seluruh Nabi-Nabi Diunggah Dalam Al-Quran Itu Itu pun Maksim Mereka Mengatakan Itu Memang Sebelum Muhammad Ngomong Itu Sudah Diajari Oleh Setan Atau Oleh Manusia Yang Membacakan Itu Riwayat Riwayat Itu Sehingga Muhammad Tinggal Menyuarakan Saja Sudah Dipelajarkan Pada Dia Dulu Emang Tidak Bisa Baca Tidak Tidak Bisa Nulis Tapi Setelah Dia Menceritakan Beliau Menceritakan Apa Yang Diyakini Oleh Orang-orang Yang Punya Kitab Dahulu Pas Betul Maka Orang Arab Jadi Bingung Diragu Kalau Ini Bukan Nabi Dan Terkenal Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Nulis Tapi Kok Bisa Menerangkan Tentang Nabi Musa Nabi Isa Nabi Ibrahim Persis Diakui Kebenaran Oleh Mereka Mereka Yang Punya Yang Telah Diberi Kitab Kalau Nabi Muhammad Membaca Kitab Dulu Yang Dahulu Baca Tidak Bisa Tidak Maka Itulah Yang Ragu Dari Al-Quran Arab Orang Nabi Kenyataannya Wahyu Yang Diberikan Betul Tapi Nabi Nabi Baca Isin Mundur Nah Gitu Kan Jadi Itulah Maka Apa Kebesaran Allah Yang Diberikan Nabi Koran Ini Sebagai Mujizat Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dan Koran Diturunkan Bukan Sekedar Itu Mengungkat Kitab Yang Disembunyikan Oleh Orang Ahli Kitab Coba Dibaca Surat Maidah Ayat 15 Jadi Kitab Suci Ahli Kitab Itu Sudah Disebunyikan Kebenarannya Sesuai Dengan Seleranya Kalau Cocok Dihazir Kalau Tidak Cocok Didilek Diganti Yang Lain Diganti Dengan Tangannya Sendiri Tulisannya Sendiri Dikatakan Ini Dari Allah Adalah Itu Palsu Ya Orang Orang Tidak Ngerti Kiranya Kitab Suci Ya Ngunukui Karena Memang Cara Beragama Mereka Tidak Mempelajari Kitab Suci Cara Beragama Mereka Hanya Kepada Ulama Ulama Pada Rahib Rahib Surat Al-Maidah Surat Kelima Ayat 15 Ya Ahlal Kitab Ikod Ya Akum Rasul Una Yubayyin Lakum Kasiram Mimma Wahai Ahli Kitab Sungguh Rasul Kami Telah Datang Kepadamu Menjelaskan Kepadamu Banyak Hal Dari Isi Kitab Yang Kamu Sembunyikan Yang Kamu Sembunyikan Jadi Datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Membawa Al-Quran Itu Antara lain Mengungkap Banyak Kitab Yang disebut Dalam Kitab Suci Mereka Ahli Kitab Banyak Yang Disembunyikan Dengan Muhammad Dengan Quran Mengungkap Itu Yang Disembunyikan Mereka Orang Al-Kitab Terungkap Semua Banyak Yang Disembunyikan Ternyata Sudah Tidak Asli Lagi Terus Dan Banyak Pula Yang Dibiarkannya Ya Banyak Yang Disembunyikan Dihungkap Banyak Pula Yang Masih Dibiarkan Berarti Disembunyikan Mereka Sangat Banyak Sekali Yang Lebih Menyolok Mencolok Sampai Mengkufuri Kenabian Nabi Muhammad Seolah-olah Dia Tidak Kenal Padahal Dibi Muhammad Padahal Dikitab Suci Mereka Sudah Diterangkan Tapi Akhirnya Disembunyikan Maka Umat Yang Sekarang Tidak Kenal Muhammad Itu Nabi Karena Dikitab Suci Mereka Sudah Tidak Ada Ya Kok Tahu Kamu Quran Dari Mengatakan Gitu Quran Mengatakan Nabi Muhammad Dan Al-Quran Mengungkap Apa Yang Disembunyikan Dalam Kitab Mereka Banyak Yang Disembunyikan Dihungkap Salah Satunya Kenabian Nabi Muhammad Dihat Kembali Surah Terbaqarah 146 Al-Baqarah Surat 146 Orang-orang Yang Telah Kami Beri Kitab Yaitu Taurat Dan Injil Mengenalnya Yaitu Muhammad Seperti Mereka Mengenal Anak-anak Mereka Sendiri Sesungguhnya Sebagian Mereka Pasti Menyembunyikan Kebenaran Padahal Mereka Mengetahuinya Disembunyikan Itu Maka Datangnya Al-Quran Yang Dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Mengungkap Apa Yang Mereka Sembunyikan Dalam Kitab Suci Mereka Termasuk Kenabian Nabi Muhammad Sudah Tidak ada Di kitab Itu Disembunyikan Padahal Dikatakan oleh Allah Mereka Kenal Kalau Muhammad Nabi Seperti Kenalnya Seorang Bapak Kepada Anak-anaknya Sendiri Itu Maksudnya Kenal Betul Yang Muhammad Nabi Kenapa Diingkari Kalau orang-orang Sekarang Mungkin Tidak Kenal Karena Kitab Suci mereka Yang menerangkan Kenabian Nabi Muhammad Sudah Dihilangkan Sembunyikan Kenabian Itu Surat Al-Ma'idah Ayat 104 Coba Surat Al-Ma'idah Surat Kalimat 104 Dan Apabila Dikatakan Kepada Mereka Marilah Mengikuti Apa Yang Diturunkan Allah Dan Mengikuti Rasul Mereka Menjawab Cukuplah Bagi kami Apa Yang kami Dapati Nenek Moyang Kami Mengerjakannya Apakah Mereka Akan Mengikuti Juga Nenek Moyang Mereka Walaupun Nenek Moyang Mereka Itu Tidak Mengetahui Apa-apa Dan Tidak Pula Mendapat Petunjuk Ya kan Walaupun Mengakui Nabi Muhammad Ada juga Kalau Diajak Mengikuti Quran Dan Sunnah Nabi Tidak Tidak Mau Karena Dia Tidak Kenal Kitab Seperti Orang Bani Israel Tidak Mengenal Kitab Suci Jadi Karena Dia Sudah Tidak Mengakui Nabi Muhammad Tidak Mengenal Karena Sudah Disembunyikan Oleh Ulama-ulama Mereka Ya kan Kalau Diajak Mengakui Nabi Muhammad Tidak Mau Menolak Tidak Ada Muhammad Nabi Tidak 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 Keterangannya Itu Maka Mengkufuri Maka Orang Islam Kamu Orang Islam Jangan Berkeadaan Seperti Orang Yang Sebelum Diberi Kitab Sebelum Al-Quran Keadaan Mereka Bagaimana Karena Mereka Sudah Terlalu Lama Jauh Masa Yang Panjang Berpisah Dengan Pengertian Kitab Sucinya Hatinya Menjadi Keras Kebanyakan Mereka Fasik Maka Orang Islam Jangan Seperti Mereka Kalau Kamu Melakukan Seperti Mereka Sunatullah Berlaku Sama Kalau Umat Islam Jauh Panjang Berpisah Dengan Pengertian Kitab Sucinya Walaupun Mengaku Kitab Sucinya Quran Nabi Muhammad Tapi Nanti Kalau Diajak Kembali Kepada Al-Quran Dan Nabi Muhammad Tidak Saya Cukup Mengikuti Apa yang saya Dapati Dari Mbah Mbah Saya Dulu Mbah Dahulu Yang Dia Ikuti Itu Tidak Menurut Quran Dan Tidak Menurut Sunnah Ditanamkan Seolah Agama Itu Seperti Yang Dilakukan Mbah Mbah Kalau Quran Dimunculkan Sunnah Dimunculkan Berbeda Dengan Apa Yang Diwarisi Dari Mbah Mbah Dulu Menolak Dia Seolah Yang Bener Itu Yang Diwarisi Dari Nenek Moyangnya Itu Karena Tidak Mau Mengerti Al-Quran Kalau Sampai Umat Islam Begitu Ya Sudah Kalau Bani Isai Orang Ahli Kitab Mungkin Sekarang Mau Kembali Kepada Kitab Susinya Sudah Tidak Ada Kalau Umat Islam Yang Dahlu Mengikuti Mbah Mbahnya Kalau Mau Kembali Jalan Yang Benar Mengikuti Quran Quran Masih Ada Dijaga Oleh Allah Sampai Hari Kiamat Maka Kalau Keblasok Tidak Mengikuti Quran Terlalu Jauh Diajak Kembali Mari Kembali Nanti Akan Ketemu Semua Bahwa Yang Kita Lakukan Itu Menyimpang Dari Quran Menyimpang Dari Sunnah Itu Akan Kelihatan Tapi Kalau Diajak Kembali Sudah Tidak Mau Sudah Mantap Dengan Apa Yang Saya Warsi Dari Bapak Bapak Kami Dari Nenek Yang Kamu Ya Sudah Gitu Walaupun Menyalahi Kitab Sucinya Maka Hatinya Menjadi Keras Ngakunya Islam Kalau Diajak Kembali Pada Islam Ditunjukkan Dalil Dalil Quran Dalil Sunnah Tidak Mau Menerima Hatinya Menjadi Keras Kebanyakan Menjadi Fasik Maka Orang Islam Jangan Berkadang Seperti Mereka Kalau Ngaji Islam Itu Dari Sumbernya Kalau Mereka Ngaji Agama Tidak Pada Sumbernya Tapi Pada Ulamanya Pendetanya Nah Kalau Orang Islam Ngaji Islam Hanya Kepada Ustadznya Tidak Ditunjukkan Kitab Sucinya Ayat Sekian Surat Ini Ayat Sekian Ditunjukkan Hadis Nabi Riwayat Ini Apakah Ustadznya Diturut Ya Seperti Bahan Israel Walaupun Nanti Bertentangan Dengan Quran Bertentangan Dengan Hadis Dipertahankan Nek Dikandani Pokok Simbah Sampai Allah Mengatakan Awalokana Abauhum Layak Orang Islam Maksudnya Mengikuti Petunjuk Sumbernya Yang diwariskan Rasulullah Hanya dua Quran Dan Sunnah Dijamin Kalau kamu Mengikuti Quran Dan Sunnah Lantadilu Tidak Akan Sesat Tapi Kalau Kamu Meninggalkan Quran Dan Sunnah Hanya Mengikuti Nenek Moyangmu Sekalipun Nenek Moyangmu Sudah Kamu Ikuti Sudah Mendarah Daging Tapi Kalau itu Bertentangan Dengan Quran Dan Sunnah Fakod Dola Dola Mengajim Walaupun Kamu Hafal Tidak Dipahami Tidak Akan Berubah Tidak Dapat Petunjuk Apa-apa Ini Hafal Quran Tapi Tidak Paham Tidak Paham Isinya Ya Kamu Tidak Dapat Petunjuk Apa-apa Quran Itu Diambil Pelajaran Untuk Mendapat Petunjuk Tidak Hanya Hafal Tidak Dapat Petunjuk Karena Petunjuk Apa Tidak Paham Maksudnya Yang Sering Saya Contohkan Mustaqim Ya Allah Tunjukkan Jalan Yang Lurus Setiap Hari Minta Tapi Jalan Yang Lurus Siapa Tidak Ngerti Adalah Allah Tunjukkan Jalan Lurus Itu Quran Ya Fakad Hudiyah Sirati Mustaqim Itu Quran Nah Dijak Kembali Quran Malah Kamu Minta Jalan Yang Lurus Jalan Yang Lurus Seperti Apa Sabantino Ngucap Ya Allah Tunjukkan Lurus Anggir Tuduhi Quran Malah Diberikan Doktrin Jangan Kembali Pada Quran Jangan Kembali Pada Sunnah Dari Hadis Nanti Kamu Kena Racun Malah Dibetan Nanti Yang Quran Kena Racun Terang Ngaji Quran Baru Kita Tahu Terutama Bukan Untuk Koreksi Orang Lain Koreksi Diri Kita Selama Saya Belum Memahami Al-Quran Dan Sunnah Nabi Bagaimana Amalan Kita Sesuai Dengan Islam Atau Bertentangan Dengan Islam Nanti Akan Tahu Oh Kalau Bertentangan Mari Kita Sesuaikan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Nabi Mumpung Masih Ada Kesempatan Memperbaiki Lalu Sudah Kebacut Mati Enggak Sempat Perbaiki Apalagi Berhasil Alaman 7 Ayat Yang Tengah Ini Surat Ayat 15 16 Barang siapa Yang Menghendaki Kehidupan Dunia Dan Perhiasannya Niscaya Kami Berikan Kepada Mereka Balasan Pekerjaan Mereka Di Dunia Dengan Sempurna Dan Mereka Di Dunia Itu Tidak Akan Dirugikan Itulah Orang-orang Yang Tidak Memperoleh Di Akhirat Kecuali Neraka Dan Lenyaplah Di Akhirat Itu Apa Yang Telah Mereka Usahakan Di Dunia Dan Sia-sialah Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Pertanyaan Apakah Ayat Ini Juga Mengenai Orang-orang Entrepreneur Yaitu Pengusaha Mereka Berlomba-lomba Untuk Memperkaya Diri Dan Berlaku Sombong Apabila Dalam Apabila Dalam Satu Pekan Saya Ijin Mengaji Sekali Karena Menemani Suami Yang Bisnis Keluar Kota Apakah Saya Termasuk Orang-orang Yang Tidak Memperoleh Akhirat Jadwal Ngaji Saya Hari Senin Sampai Kamis Ngajar TPA Di Majelis Jumat Kelompok Sabtu Kajian Cabang Kamu Ngaji Itu Yang Diharapkan Apa Apa Yang Memperkaya Diri Haji Seminggu Sekali Mulang TPA Itu Apa Memperkaya Diri Gajimu Berapa Ngajar TPA Kalau Ngaji Dibayar Berapa 300 Ata 500 Setiap Datang Dikasih 300 Ribu Ata 500 Ribu Allah Sudah Menunjukkan Pola Hidup Yang Berbahagia Wabtah Hifimah Atak Allah Darul Akhirah Cari Bahagia Hidup Di Akhirat Bukan Cari Bahagia Hidup Di Akhirat Terus Ngaji Sholat Ngaji Sholat Dungo Dikir Tidak Hanya Itu Ya Karena Allah Juga Katakan Walatangsa Nafsui Bakah Minat Dun Ya Jangan Kamu Lupakan Bagianmu Di Dunia Jadi Kerja Keras Untuk Memperoleh Dunia Harta Yang Banyak Tidak Salah Tetapi Jangan Menjadi Tujuan Kalau Kamu Sudah Kerja Keras Untuk Mendapatkan Dunia Cari Dengan Dunia Menjadi Sarana Mencari Kebahagia Hidup Di Akhirat Tidak Salah Tapi Kalau Memang Yang Kamu Tujuh Ngumpulkan Dunia Biar Jadi Orang Kaya Apalagi Terus Kaya Jadi Sombong Dari Sombong Ada Calon Api Neraka Kita Udah Menjadi Sombong Orang Sombong Tidak Ada Tempat Di Surga Allah Nabi Kita Mengatakan Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Di Dalam Hatinya Ada Kesombongan Walaupun Sebesar Zaroh Kesombongan Tidak Ada Tempat Di Surga Sombong Itu Apa Kata Nabi Karena Dia Kaya Ya Untuk Mendapat Nasihat Niat Yang Beran Nasihat Orang Yang Lebih Melarat Di bidang Artanya Dari Dirinya Tidak Mau Menerima Alah Kamu Melarat Ngan Dari Bahagia Itu Di Akhirat Dunia Canggara Panjang Kue Dunia Orang Dui Ya Nilek Nilek Ya Jadi Itulah Kalau Ini Sombong Seolah Dia Jadi Orang Kaya Menjadi Orang Yang Terhormat Dan Manusia Kalau Diberi Reziki Oleh Allah Di Penhematan Yang Banyak Dia Merasa Menjadi Orang Yang Mulia Ya Tapi Kalau Diberi Reziki Yang Sedikit Merasa Jadi Orang Yang Hina Maka Maka Kalau Jadi Orang Kaya Sombong Orang Dimuliakan Oleh Allah Itu Nganggu Orang Yang Melarat Melarat Orang Rendah Orang Hina Ya Kalau Tujuannya Hanya Kamu Mengejar Dunia Lupa Akhirat Memang Kamu Jadi Orang Yang Merugi Ya Dunia Itu Seberapapun Yang Kamu Miliki Tidak Lain Itu Mataul Hurul Itu Kesenangan Yang Menipu Tidak Bisa Dipertahankan Terus Jadi Apapun Yang Dimiliki Di Dunia Ini Itu Kesenangan Yang Menipu Mungkin Kita Masih Senang Bada Dunia Dipisahkan Oleh Allah Dipisahkan Mungkin Kita Yang Mati Atau Mungkin Dunianya Yang Habis Terpendam Bumi Karena Tanah Longsor Karena Banjir Karena Kebakaran Karena Eropsi Gunung Merapi Atau Gunung Bromo Sekarang Ini Bisa Juga Menghabiskan Harta Ya Maka Kalau Kamu Hanya Memburu Kepentingan Dunia Saja Janji Allah Akan Diberikan Tidak Dirugikan Sama Sekali Kamu Apa Yang Kamu Usahakan Itu Akan Dibalasi Oleh Allah Karena Usahamu Dunia Ya Dibalasi Allah Dengan Dunia Tapi Di akhirat Kamu Tidak Dapat Apa-apa Tidak Dapat Apa-apa Maka Itulah Jangan Sampai Kita Terperdaya Dengan Kehidupan Dunia Coba Dibaca Ayatnya Laya Laya Gurran Naka Tak 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 Lepul Ladi Naka Faru Bil 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 Mata Ungkolil Summa Ma'wahum Jahannam Wabi Salmihad Jangan Kamu senang Ya sudah Memang Nuruti Kesenangan Kamu ambil Uang Bukan miliknya Serah Popo Senang Senang Ketahui Apa Yang kamu Nikmati Kesenangan Itu Mata Ungkolil Itu Kesenangan Yang Sedikit Setelah Menikmati Kesenangan Sedikit Terus Bagaimana Akibatnya Summa Ma'wahum Jahannam Kemudian Kamu nanti Akan Menjadi Penghuni Jahannam Dilemparkan Ke Jahannam Jahannam Itulah Tempat Yang Seburuk Buruknya Tempat Kembali Terah Masuk Jahannam Kesenangan Yang Sedikit Tadi Di Dunia Sudah Hilang Maka Orang Yang Beriman Kamu Jangan Terperdaya Kepingin Hidupan Orang Kafir Yang Bebas Tak Mengenal Halal Tak Mengkaram Ngumbar Hawa Nafsu Hidupnya Biar Mereka Senang Senang Tapi Kesenangan Hanya Sedikit Setelah itu Nanti Dipaksa Masuk Jahannam Itu kan Maka Kalau hidup Banyak Cari Dunia Coba Didapta Surat 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 Kalau Bisa Ya Hidup Itu Jangan Hanya Dunia Bukan Kalau Bisa Memang Harus Cari Bahagia Hidup Di Akhirat Dunia Jangan Jangan Dilupakan Kita Jadi Orang Kaya Walaupun Cari Bahagia Dunia Jadi Orang Kaya Itu Boleh Tidak Salah Malah Dianjurkan Kalau Bisa Orang Islam Kami Sukih Kaya Bisa Surat 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 Ayat 20 Barang Siapa Siapa Menghendaki Keuntungan Di Akhirat Akan Kami Tambahkan Keuntungan Itu Baginya Cari Bahagia Hidup Di Akhirat Kalau Tujuan Hidup Kita Mencari Kebahagia Di Akhirat Dunianya Kan Disertakan Terus Dan Barang Siapa Menghendaki Keuntungan Di Dunia Kami Berikan Kepadanya Sebagian Dari Keuntungan Dunia Tetapi Dia Tidak Akan Mendapat Bagian Di Akhirat Jadi Kalau Hidup Di Dunia Saja Sebagian Diberikan Oleh Allah Dunianya Itu Tidak Semua Yang Kamu Ingini Diberikan Oleh Allah Tidak Misalnya Kita Punya Keinginan Sepuluh Macam Mungkin Dikabulkan Dua Tiga Atau Empat Mungkin Sepuluh Diberi Semua Tidak Ya Tapi Di Akhirat Di Akhirat Kamu Tidak Dapat Bagian Apa-apa Karena Tujuan Hidup Hanya Sekedar Mencari Dunia Senangnya Di Dunia Di Akhirat Kosong Tidak Dapat Apa-apa Tapi Kalau Tujuan Hidup Mencari Bahagia Di Akhirat Duniamu Disertakan Ya Maka Orang Mencari Hidup Bahagia Di Akhirat Bukan Dungo Sholat Kaji Doa Bukan Itu Ya Kerja Juga Dunianya Disertakan Akhiratnya Kebahagiaan Akhirat Didapat Dunianya Pun Didapat Tapi Kalau Yang Kamu Kejar Dunia Saja Beri Dunia Akhiratnya Kosong Terus Dimana Masukkan Ke Dalam Teraka Jahan Nah Maka Ibu Tadi Kalau Suaminya Kerja Memperbanyak Dunia Boleh Saja Tapi Jangan Lupa Akhiratnya Jangan Lupa Akhiratnya Kita Dapat Dunia Untuk Cari Kebahagiaan Hidup Akhirat Belanjakan Hartamu Di jalan Allah Gunakan Kesempatanmu Untuk Mencari Jalan Ridhonya Allah Jangan Mencari Jalan Untuk Dari Makan Saja Makan Pakaian Padahal Makan Manusia Yang dipangani Jalanya Apa Yang Paling Disenangi Makan Itu Apa Coba Kamu Perhatikan Nikmat Yang Diberikan Dari Allah Yang Paling Kamu Suka Itu Makan Apa Terus Makan Yang Paling Kamu Suka Itu Kamu Sukai Berapa Lama Berapa Lama Kata Allah Matam Kolil Ya Mungkin Yang Masih Mudah Mudah Paling Seneng Aku Tengkleng Apa Hati Balung Empok Empok Ya Berapa Lama Kamu Nikmati Nanti Kalau Gigimu Sudah Mulai Bergoyang Makan Balung Balung Itu Itu Cukup Sukanya Barang Mulai Goyang Giginya Sudah Terus Ganti Apa Coba Hubur Habis Manusia Kesenangan Yang Paling Disenangi Apa Yang Paling Saya Senang Itu Ketika Belum Nikah Setelah Punya Istri Goyang Bucu Paling Seneng Ya Setelah Punya Istri Kamu Sering Padu Atau Tidak Seneng Gak Gak Padu Sedih Padu Ping Walu Coba Berarti Cari Istri Itu Untuk Ceman Padu Goyang Musuh Padu Nek Bucuran Goyang Padu Itu Menunjukkan Lama Lama Kepada Bosan Cerai Ya Ada Lagi Istri Ya Begitu Tidak Punya Suami Wah Ada Orang Lain Lagi Yang Uang Yang Lebih Banyak Tambah Ganteng Wah Kepingin Juga Padahal Suamimu Dulu Yang Ganteng Ya Hanya Kurang Uang Mengkurang Uang Terus Akhirnya Dijol Beruang Uang Yang Beruang Kalau Itu Yang Kamu Tuju Berapa Lama Uang Kamu Nikmati Nah Itu kan Maka Tidak Ada Kehidupan Dunia Yang Abadi Semuanya Itu Kesenangan Yang Menipu Kata Allah Dan Sifatnya Sementara Sedikit Sekali Maka Cari Bahagia Hidup Di Akhirat Mencari Bahagia Hidup Di Akhirat Nanti Tidak Melarat Oh Tidak Dunia Jangan Dilupakan Kamu Jadi Orang Kaya Di Dunia Boleh Tapi Jangan Kamu Lupakan Ya Ke Iji Melarat Ngaji Sergeb Tablek Sergeb Sholat Masjid Jamaah Sergeb Bareng Sugih Lali Dalani Ngajinya Kemelayan Bisa Kini Mangkut Negara Ngenditong Goni Bayang Jaman Duduk Melarat Dulu Duduk Di Masjid Sini Empat Jam Orang Kerosok Barang Saya Dati Wang Sugih Dan Lewat Mobil Mampir Pegel Urung Lunggu Pegel Lunggu Petang Jam Berarti Orang Ini Tidak Kuat Diusi Dengan Kekayaan Patute Orang Semacam Itu Dati Melarat Iya Dati Melarat Cedak Yang Gusti Allah Lebih Baik Bareng Dati Sugih Lali Maka Allah Mengatakan Sabarlah Tenanglah Kamu Kerasanlah Kamu Duduk Dengan Orang Orang Yang Aktifitasnya Mengharap Ridhonya Allah Pakid Dan Senja Kalau orang Ngaji Jauh-jauh Datang Dari Muko-muko Dari Lampung Dari Perwakarta Datang Kesini Dari Papua Yang Dicari Apa Kesini Jelas Perjalananmu Kesini Sudah Menghilangkan Sangu Jelas Sangu Nihilang Artinya Bali Mungkin Kehilangan Duit Apa Yang Dicari Jauh-jauh Dicari Disini Tau Karena Nilai Kebaikan Dan Mau Mendengarkan Sabda Nabi Siapa Berjalan Menempuh Berjalan Untuk Menuntut Ilmu Allah Akan Memberikan Kemudahan Jalannya Menuju Surga Jadi Orang Haji Jalannya Dimudahkan Untuk Ke Surga Orang Kaya Jalan Menuju Ke Surga Karena Memang Nabi Juga Mengatakan Jalan Menuju Ke Surga Diliputi Oleh Hal-hal Yang Serba Membosankan Tapi Jalan Menuju Neraka Dihiasi Dengan Hal Yang Penuh Daya Tarik Jalan Menuju Neraka Itu Banyak Dihiasi Dengan Daya Tarik Kesenangan Kesenangan Tapi Jalan Menuju Surga Diwarnai Dengan Kebosanan Megah Bosan Jelek Itu Duduk Disini Empat Jam Narawang Sadar Tari Bagia Dibdi Akhirat Megah Tapi Kalau Nonton Dandutan Orang Lungguh Malah Jengklean Ucul Kelambi Punjen Punjen Barang Lanang Wedok Susahan Wah Itu Seneng Jalan Menuju Terakhir Banyak Hal-hal Yang Menyenangkan Nah Itulah Maka Kita Kembali Kalau kita Sebagai orang Islam Pandangan Lain Maka Kelanjutan Naya Tadi Jangan Hatimu Matamu Berpaling Tidak Kerasan Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Baik-baik Tadi Tertarik Dengan Gebiarnya Dunia Tertarik Dengan Hura-hura Dunia Akhirnya Hatimu Dilupakan Mengingat Allah Allah Pun Melupakan Kamu Akhirnya Menjadi Orang Yang Melampaui Batas Dan Tidak Ngerti Halal Haram Lagi Apa Yang Diingini Hawa Nafsunya Turuti Nah Itu Nanti Akibatnya Di bagian Akhirat Kamu Tidak Dapat Bagian Ya Apalagi Halaman Tiga Ayat Paling Bawah Al-Baqarah 272 Bukanlah Kewajibanmu Menjadikan mereka Mendapat Petunjuk Akan Tetapi Allah Yang Memberi Petunjuk Atau Memberi Taufik Siapa Yang Dikehendakinya Dan Apa saja Harta Yang Baik Yang Kamu Nafkahkan Di Jalan Allah Maka Pahalanya Itu Untuk Kamu Sendiri Dan Janganlah Kamu Membelanjakan Sesuatu Melainkan Karena Mencari Keriduan Allah Dan Apa saja Harta Yang Baik Yang Kamu Nafkahkan Niscaya Kamu Akan Diberi Pahalanya Dengan Cukup Sedang Kamu Sedikitpun Tidak Akan Dianiaya Atau Dirugikan Pertanyaan Kalau Kita Sudah Berinfak Berkorban Harta Dan Tenaga Kita Untuk Beraktifitas Di Majelis Lalu Disamping Itu Masih Berbuat Dosa Karena Tidak Kuat Menahan Hawa Nafsu Apa Amal-amal Yang Saya Lakukan Akan Terhapus Dan Tidak Berguna Sama Sekali Ustadz Yang Tidak Ada Gunanya Kalau Kamu Beraktifitas Di Majelis Lah Kok Masih Berbuat Dosa Apa Orang Di Majelis Tidak Punya Dosa Punya Dosa Punya Tapi Perbuatan Dosa Itu Kalau Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Bertakwa Tadi Segera Sadar Kembali Jalan Yang Lurus Kalau Beraktifitas Di Majelis Siang Malam Turun Yang Majelis Ini Berbuat Dosa Biasa Saja Berarti Yang Majelis Orang Ngaji Ya Mung Turun Lelah Didul Yang Gini Mangan Mangan Ya Tapi Di Sini Tapi Kalau Kamu Ngaji Takut Berbuat Dosa Itu Ya Walaupun Orang Bertakwa Itu Tidak Kau Tidak Punya Dosa Punya Dosa Tapi Kalau Terlanjur Berbuat Dosa Cepat Bertobat Mohon Ampun Kepada Allah Segera Mohon Ampun Kepada Tuhan Ya La Tak Matum Rahmat Inna Allaha Yang Firu Dunu Bajami'an Jangan Putus Asa Dari Rahmat Allah Allah Mengampuni Dosa Dosa Kamu Semua Jadi Kalau Berbuat Dosa Terpaksa Lesetkan Oleh Setan Tapi Segera Menyesal Bertobat Mohon Ampun Iringi Dengan Kebaikan Kebaikan Yang Banyak Gitu Ya Biasa Orang Berdua Dosa Tidak Bisa Bersih Manusia Tidak Bisa Bersih Tapi Sebaik Baik Orang Yang Berdosa Segera Bertobat Kulubani Adam Kotaun Semua Anak Adam Manusia Mesti Banyak Salah Sebaik Orang Yang Berbuah Salah Segera Bertobat Llego Bersambung Bersambung Bersambung